Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayora Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal ciri-ciri orang yang memiliki hodam harimau. Lantas, apasajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Apabila seseorang memiliki hodam harimau, maka tanda dan cirinya bisa dilihat sejak mereka dilahirkan. Hodam harimau merupakan sosok pendamping yang senantiasa bertugas melindungi pemiliknya, baik dari gangguan yang bersifat gaib maupun nyata. Pribadi yang memiliki hodam harimau akan memiliki kepekaan terhadap berbagai bentuk ancaman atau marabahaya. Dirinya memiliki karakter yang sangat agresif dalam menghadapi siapapun lawan, selain itu, sifatnya juga gagah dan tegas, persis layaknya ciri khas harimau. Hodam ini dianggap memiliki kekuatan mistis, sekaligus bisa menjadi teman atau spiritual bagi manusia. Fungsi dan manfaat hodam harimau sendiri adalah untuk memperkuat harisma, kewibawaan, memberikan keselamatan, dan sebagai pagar gaib. Menurut kepercayaan leluhur, seseorang bisa memiliki hodam harimau setelah ia menjalani ritual tertentu. Ritual tersebut biasanya dilakukan dengan bantuan pawang atau dukun yang ahli dalam perihal ini. Bentuk dari hodam ini pun dipercaya dapat berubah-ubah, sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri dari pandangan manusia biasa. Namun, konon katanya, bentuk aslinya mirip dengan seekor harimau yang memiliki ukuran badan yang cukup besar. Yang perlu diperhatikan apabila Anda tidak dapat mengendalikan diri, hodam ini justru dapat membahayakan diri Anda sendiri. Oleh sebab itulah, jika Anda merasa memiliki hodam harimau, segeralah untuk meningkatkan ilmu spiritual, agar Anda dapat mengontrol dan menguasainya. Berikut 9 tanda atau ciri seseorang yang memiliki hodam harimau. 1. Memiliki kepekaan Tanda pertama orang yang memiliki hodam harimau adalah, ia memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Hal ini sama persis seperti sifat harimau yang selalu peka terhadap lawannya. Orang yang memiliki hodam ini juga mampu merasakan aura dari seseorang, bahkan ia juga mampu mengetahui apapun isi hati buruk yang dirasakan oleh orang lain. Dengan kemampuan kepekaan dan sensifitasnya yang sangat tinggi, maka ia sangat sulit untuk dikelebui oleh orang lain. Bahkan, ia bisa mengetahui lebih dulu, apa maksud dari kedatangan orang tersebut. 2. Tenang Tanda selanjutnya orang yang memiliki hodam harimau adalah memiliki sifat yang tenang, serta tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Sifat dan karakter ini sama persis dengan seekor harimau sang pemangsa, di mana sangat tenang saat mengincar lawannya. Bahkan ketika ia dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit sekalipun, ia mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk serangan. Maka dari itu, orang yang memiliki hodam ini akan terlihat tenang, berwibawa, dan tidak akan ceroboh dalam memutuskan sesuatu. 3. Memiliki Pendirian Yang Teguh Tanda selanjutnya orang yang memiliki hodam harimau adalah, ia memiliki prinsip dan pendirian yang sangat teguh. Salah satu yang paling menonjol pada orang yang memiliki hodam harimau, ialah karakternya yang keras kepala, akan sangat mendominasi, serta prinsip dan pendiriannya pun juga sangat kuat. Sehingga, tidak akan ada orang lain yang mampu untuk mengendalikannya. Namun semua itu adalah sebagai bentuk dari prinsip yang mereka miliki, ia tidak akan mau melakukan sesuatu yang kalau tidak ia senangi. Maka dari itu, bagi Anda yang merasa memiliki hodam harimau, harus selalu meningkatkan tingkat spiritual, agar Anda tidak serta-merta dikendalikan oleh hodam tersebut. 4. Sorot Matanya Tajam Tanda selanjutnya orang yang memiliki hodam harimau adalah, ia memiliki sorot dan tatapan mata yang sangat tajam. Sifat dan karakter ini sama persis dengan seekor harimau pemburu, di mana tatapan matanya terlihat sangat kuat dan tajam, yang dapat membuat orang lain yang melihatnya menjadi tunduk. Maka tak heran, apabila terkadang orang yang memiliki hodam ini, bisa melemahkan mental lawan. 5. Mempunyai Tenaga Yang Sangat Kuat Tanda selanjutnya bagi orang yang memiliki hodam harimau, adalah mempunyai tenaga dan fisik yang sangat kuat. Orang yang memiliki hodam ini, memiliki kekuatan fisik yang di luar batas normal. Hal ini akan terlihat saat ia sedang bekerja berat, kekuatan fisik yang ia miliki akan sangat menonjol. Mereka mungkin memiliki kekuatan serta kecepatan yang lebih tinggi daripada orang lain, serta ketahanan fisik yang juga sangat luar biasa. Bahkan, dirinya sanggup untuk bekerja berjam-jam tanpa istirahat. Hal ini juga dapat diketahui saat ia sedang marah. Tenaga dan fisiknya akan keluar saat ia berada dalam kondisi itu. 6. Mempunyai Insting Yang Sangat Tajam Tanda selanjutnya ketika orang memiliki hodam harimau, adalah ia memiliki insting yang sangat kuat. Hal ini sama persis seperti seekor harimau, ia mampu mengetahui siapa lawan, dan siapa kawan. Bahkan, ia bisa dengan sangat mudah mencium niat buruk seseorang dengan sangat tepat. Jadi tak heran, apabila orang yang memiliki hodam harimau, biasanya akan terlihat tidak suka, saat ada orang baru yang memiliki niat buruk. 7. Selalu Waspada Tanda selanjutnya orang yang memiliki hodam harimau, adalah ia memiliki kewaspadaan yang sangat kuat, sehingga orang lain sangat kesulitan untuk mengelabuinya. Orang yang memiliki hodam ini terkesan seperti orang yang santai dan tidak tahu banyak hal, namun sebenarnya, ia mengetahui banyak hal, serta pengetahuannya sangat banyak. 8. Disegani Makhluk Gaib Tanda selanjutnya bagi orang yang memiliki hodam harimau adalah, ia akan disegani oleh para makhluk gaib. Seperti layaknya harimau, yang menjadi raja hutan dan disegani oleh binatang-binatang lainnya. Orang yang memiliki hodam ini, juga akan terjaga dari berbagai bentuk serangan gaib. Ia akan disegani oleh makhluk gaib, karena sosok harimau memiliki energi yang sangat kuat. Energi yang ia miliki, mampu menundukkan makhluk gaib atau jin yang ada di sekitarnya. Dan hal ini terjadi, karena orang yang memiliki hodam harimau mempunyai aura, atau pagar perlindungan bawaan alami. 9. Menggeram Saat Marah Tanda terakhir orang yang memiliki hodam harimau adalah, ia akan menggeram ketika marah. Seperti halnya auman harimau, biasanya hal ini terjadi di luar kesadaran mereka. Orang yang memiliki hodam harimau tidak akan menyadari hal ini, karena hanya orang lainlah, yang bisa mendengarkan suaranya jika tidak dapat mengendalikan diri. Dan hal ini, bisa menjadi salah satu dampak yang negatif bagi si pemilik hodam. Jika Anda memiliki hodam pendamping harimau, tidak jarang banyak juga kejadian yang merugikan pemilik hodam ini, oleh karena tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Apabila Anda merasa memiliki hodam ini, maka segeralah untuk memperkuat spiritual, agar Anda bisa mengendalikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!